Di segeringan etan, ninjak puncer usung ngiji kawas ayuna, masyarakat ngarasa luang bakal keinterpan panyakit bahaya, anu memiti mahabu kawas demam bedala dengung atau DPD. Kukituna warga mihara pemerintah lewi iatna lebanu pesayang rengit aides ajepti anu ngebalukarkan panyakit DPD. Ninjak puncer usung ngiji kawas ayuna, warga kampung blok desa, kecamatan banjaran kebupaten bandung, ngarasa luang bakal keinterpan panyakit bahaya, anu memiti mahabu. Upamana wae demam berdara dengung atau DPD, balukar dicocorengit aides ajepti anu kawilang bahaya, samalah bisa ngabalukarkan korban tilar dunia. Jeksala seorang warga kabupaten bandung, Dahlan Johari, pemerintah utamana dinas kesehatan, kudumayeng muput atau foging, minimal tilu bulan atau genep bulan sekali. Dirinage mihara pemerintah lewi iatna lebah ngalakonan sosialisasi ke masyarakat, ngenaan bahaya DPD serta rengit aides ajepti. Sangat khawatir sekali dengan adanya, semalat adanya DPD yang dia tuatkan dari nyamuk itu kan. Terus dari dinas kesehatan sendiri sudah ada sosialisasi belum Pak? Ya untuk dari sekarang ke 4 tahun kebelakang, itu sebetulnya belum ada sosialisasi dari kesehatan. Kalau dulu-dulu ya suka ada sosialisasi dengan mengadakan foging, peninggungan, tiap-tiap rumah dan roka-roka. Terus dari pemerintah seharusnya harus gotong royong, terus melakukan jumpsih gitu, ditingkatkan lagi. Dari dulu pernah ada kan, kenapa sekarang gak ada gitu. Soalnya DPD penyakit berbahaya, bisa mau nyebut nyawa. Terus menurut warga sendiri langkah yang harus diambil pemerintah seperti apa? Pemerintah harus lebih melakukan foging supaya nyamuk mati, kalau bisa diadakan lagi jumpsih. Dina Nasnasna warga diperdi sangkan lewi mihaat lingkungan Kucaramijen Runtah kanat tempatna, nguras bak kalawan mayeng, sarta nyenglarcai anu ngeyembe, anu remen dipakainya yang rengit utamana aides aijepti. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!